Thailand mengisi pipa matchday dengan menggelar Kings Cup dan Thailand mengundang 3 negara Asia seperti Filipina, Tajikistan, dan Suriah. Tapi, Vietnam justru tidak diajak untuk ikut dalam kompetisi tersebut padahal secara kualitas Vietnam bisa menjadi tim yang paling diperhitungkan, apalagi dengan adanya pelatih baru Kim Sang Sik. Hal tersebut membuat orang-orang Vietnam merasa heran. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai tidak diajak ikut Kings Cup di Thailand. Karena jika Thailand mengundang Vietnam, mereka takut ketahuan strategi untuk AFF tahun ini. Karena sekarang Vietnam adalah tim yang lemah. Jika dia tidak memilih Vietnam sejak awal, tidak ada alasan mengapa tim nasional Vietnam akan berpartisipasi. Karena level Vietnam kami sangat bagus. Tim undangan semuanya tim lemah, jadi Thailand main lagi. Jika Anda bermain sepak bola buruk, Anda bahkan tidak akan mengundangnya. Dulu, jika Anda mengundangnya, Anda akan mengkritiknya. Sebelumnya juga ada prediksi, kemenangan 1-0, lalu kenapa kamu bilang tim yang jelek dan kamu tidak mau yang baru, Filipina mungkin lebih baik dari Vietnam. Anda harus tahu kapan harus bermain dengan baik. Karena Vietnam tidak mempunyai pesaing. Sial, bermain buruk. Jika peringkat FIFA rendah, mengapa dia malah mengundangnya? Ia mengundang Filipina, peringkat tim masih di bawah Vietnam. Jika Anda tahu cara membaca, mengapa Anda tidak membaca artikelnya? Saya dengar dia ingin mencoba kemampuannya di Indonesia, tapi Vietnam sudah melewati masa jayanya. Bukankah itu cukup tinggi? Mengapa kita harus mengundang tim yang berperingkat lebih tinggi daripada tim yang berperingkat lebih rendah? Karena Thailand bilang jelek dan tidak mengundang, jadi saya tanya. Karena kediktatoran masih ada di sepak bola Vietnam. Mereka sangat bangga pada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berani mengundang. Jika sepak bola Vietnam tidak menghasilkan uang, itu hanya penipuan. Para manajer menggelontorkan uang untuk kejuaraan selama 1 atau 2 tahun. Lalu mereka mundur. Mereka mundur sebagian karena frustasi dengan mekanisme sepak bola Vietnam dan buruknya wasit selama bertahun-tahun. Singkatnya, frustasi dengan berkecil hati. Jika tim-timnya lebih berkelas, sepak bola Vietnam kini setara dengan Timor Leste. Lalu mengapa hal itu layak dilakukan? Masyarakat Thailand ingin berinteraksi dengan sepak bola yang beradab dan belajar, namun mereka tetap bertanya. Semua orang tahu kenapa mereka menghabiskan banyak uang untuk belajar apa yang bisa mereka pelajari dari Vietnam. Ya, saya berharap federasi memiliki mekanisme untuk mendatangkan pemain luar negeri Vietnam untuk berkompetisi. Kejuaraan yang buruk. 20 tahun pelatihan profesional tetapi rasanya baru kemarin. Pelatihan pemuda yang buruk. Lapangan, nutrisi, gym. Masih mengangkat beban beton berapa lama? Karena Thailand takut kalah, dia tidak mengundang. Karena mereka tidak berada di levelnya sekarang, mereka mengundang tim yang lebih kuat untuk mencoba.